Rumah salah seorang warga di dosun Ciberem, desa Balokang, kecamatan Banjar, kota Banjar, Jawa Barat, dilempar batu oleh orang tidak dikenal. Kejadian pelemparan batu ke sebuah rumah kontrakan yang dihuni satu keluarga itu terjadi pada Sabtu 14 September 2024, sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Penghuni kontrakan cucur mengatakan saat itu ia tengah makan bersama anaknya di dalam. Tiba-tiba ia mendengar suara keras dari arah depan. Awalnya ia mengira suara tersebut akibat pelafon depan jatuh, tetapi ketika dilihat mongkahan batu dari semen sudah berserakan. Menurutnya ketika keluar rumah hanya melihat anak-anak yang sedang bermain sepeda, Ketika ditanya, mereka sama sekali tidak mengetahui dan melihat orang yang melempar batu. Akan tetapi ketika anaknya hendak menutup gordin kaca jendela di bagian samping, sempat melihat ada seorang pria lari ke pinggir kolam ikan. Ia menjelaskan ciri-ciri pria tersebut menggunakan baju kaos dan celana pendek berwarna hitam. Kira anak saya makhluk halus apa-apa, tapi kok napak? Terus itunya apa? Kebawahnya kedengar gitu pas. Masih muda atau udah? Nggak tahu, nggak jelas. Nggak jelas soalnya diperkirakan A-A sama anak saya. Kan larinya cepat, nggak tahu bapak-bapak sama A-A-nya mas. A-A-nya kan dari belakang, nggak jelas. Lebih lanjut, warga kota Banjar itu menambahkan, ia belum pernah mengalami kejadian rumah dilempar batu. Kejadian ini merupakan yang pertama kalinya. Kena tiba-tiba gitu dirinya merasa heran karena selama ini tidak pernah memiliki musuh ataupun masalah dengan orang lain. Nggak pernah, di mana-mana juga tinggal, nggak pernah ada kejadian seperti ini. Nggak punya masalah. Nggak pernah ada masalah pribadi di mana-mana juga. Terima kasih telah menonton!